Tahun 1595, Indonesia dijajah oleh Belanda. Rakyat menderita mencoba melawan dari berbagai daerah, tapi selalu gagal karena Indonesia tidak pernah bisa bersatu. Sampai akhirnya, pada 28 Oktober 1928, para pemuda menjadi pahlawan dengan membuat satu sumpah yang mempersatukan seluruh Nusantara untuk pertama kalinya dengan nama Sumpah Pemuda. Hasilnya, 17 tahun kemudian Indonesia berhasil merdeka di tahun 1945. Setelah merdeka, di era Orde Baru muncul masyarakat baru yang menyerang Indonesia. KKN Merajalela menyasarkan rakyat sampai akhirnya kaum pemuda, kaum mahasiswa, kembali menjadi pahlawan dengan melakukan reformasi di tahun 1998. Yang akhirnya menyelamatkan Indonesia dari diktator dan membangun Indonesia ke era yang baru. Setelah era reformasi, kita mengalami masalah baru yang lebih berat, tantangan yang bahkan nggak cuma dialami di Indonesia loh, tapi satu dunia dengan munculnya virus COVID-19. Di mana kali ini, lawan kita bukan lagi sesama manusia, tapi lawan kita adalah virus yang tidak terlihat. Ratusan ribu orang meninggal karena terinfeksi. Tapi, jutaan orang menderita karena upaya pencegahan virus ini diharuskan melakukan pembatasan sosial atau karantina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia mendapatkan pukulan paling keras dipaksa masuk dunia digital tanpa ada pengalaman sama sekali. Hasilnya, ekonomi terpuruk selama lebih dari 2 tahun. Saat genting seperti ini, siapa sih yang bisa membangkitkan ekonomi Indonesia? Tentu saja hanya mahasiswa dan pemudalah yang bisa kembali menjadi pahlawan. Tapi, bukan pemuda alay yang baru kerja dikit sudah butuh healing karena mental health-nya terganggu. Bukan juga sekedar pemuda strawberry generation yang merah kelihatannya enak tapi kesenggol dikit bonyok. Bukan juga anak gen Z yang selalu ngerasa over talented, over woke, dan gajinya underpaid. Tapi, anak muda yang mau meningkatkan skill mereka untuk benar-benar membangun Indonesia. Karena hanya anak muda seperti itulah yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia kembali berjaya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa menjadi anak muda yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia? Yang paling penting, tentu saja kamu harus meningkatkan skill kamu di digital teknologi. Karena digital teknologi akan menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Kalau kamu perhatikan, dari setiap revolusi industri yang ada, dari setiap masalah yang ada, selalu ada peluang baru untuk meraih hidup yang jauh lebih layak. Dari revolusi industri 1.0, kita belajar kalau kemampuan mengendalikan mesin itu menjadi aset yang berharga di era tersebut. Revolusi industri 2.0 mengajarkan kalau punya pendidikan dan kemampuan mengendalikan manusia, itu juga jadi sangat berharga di zaman tersebut. Di revolusi industri 3.0 mengajarkan kalau kemampuan membuat software, itu menjadi aset yang tidak ternilai. Bahkan kamu bisa jadi milioner sebagai engineer. Tapi saat ini, kita ada di industri revolusi 4.0 yang mengarah ke revolusi industri 5.0. Di mana di sini, digital skill bukan lagi sekedar aset, tapi do or die. Dengan kamu memiliki kemampuan yang mumpuni, di bidang digital teknologi, kamu akan memiliki peran yang sangat penting untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Karena lewat digital teknologi, kita bisa menjangkau jutaan orang dalam waktu satu malam. Kita bisa mempengaruhi jutaan orang dalam waktu singkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita bisa belajar dari Gojek, Revoloka, dan masih ada banyak perusahaan startup Indonesia lain. Baik yang sudah berstatus Dekakon, Unicorn, atau bahkan saat ini masih di Inkubator, sedang berjuang untuk tumbuh yang lahir dari para pemuda bangsa. Mereka membawa manfaat untuk ratusan juta rakyat Indonesia. Mereka membuka lapangan pekerjaan untuk jutaan orang yang ada di Indonesia. Dan yang terpenting, mereka membangun ekonomi negara kita tercinta. Toh, nggak ada ruginya juga sama sekali kalau kamu meningkatkan skill kamu, bukan cuma sekedar jadi anak muda yang biasa-biasa aja, tapi jadi anak muda yang luar biasa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi, anak-anak muda Indonesia, sudahkah Anda siap untuk menjadi agen perubahan?